Di seluruh dunia ini kita bisa menyimpulkan tiga persoalan besar. Yang pertama tentang ketersediaan air bersih, kemudian yang kedua masalah pangan, terus yang ketiga masalah energi. Energi ini mulai dari masalah menyediakan energi sampai ke masalah penggunaan energi. Ini menjadi latar berakang yang sangat kuat sekali alasan bagi saya bahwa saya ingin berbuat sesuatu untuk Indonesia, ingin mengembangkan teknologi untuk Indonesia. Dengan harapan saya bisa ikut andil dalam memperjuangkan energi, memperjuangkan kedaulatan energi di Indonesia. Kincirangin adalah salah satu pintu masuknya. Dan harapan saya dari mulai Kincirangin ini kita bisa mengasai teknologi-teknologi pembangkitan yang lainnya dengan menggunakan resource renewable energi kita, sehingga setidaknya kita mengurangi ketergantungan kita kepada energi fosil, dan kita bisa memanfaatkan sumber-sumber potensi energi kita yang lainnya. Saya tahu dan saya sangat sadar sekali bahwa sebuah mimpi untuk negara itu gak bisa dikerjakan oleh satu orang. Namun bisa dimulai oleh satu orang yang berkeinginan kuat. Maka hal yang pertama saya lakukan adalah mendirikan lentera angin Nusantara. Spiritnya adalah bahwa kita ingin menerangi pelosok-pelosok Nusantara itu. Walaupun hanya sebuah penerangan yang kecil, lentera, tapi dan itu pun dari sebuah anugrah yang sangat sederhana sekali, yang sudah tidak dipercaya lagi di negeri ini. Di mana orang pada saat itu sudah menyerah dengan angin. Kami memutuskan, kita harus memiliki tempat untuk membangun mimpi ini. Bikin yang straight dulu. Ini nanti yang seret aja kita belum kata malah. Tanggal 27 Desember tahun 2011 itu, saya sampai di sini. Saya seperti mendapatkan bisikan. Di sinilah tempatnya. Ini tempat yang engkau cari. Memulai dengan membangun satu pondok kecil. Dan kita berkumpul, anak-anak muda ini berkumpul semuanya. Kita ada 10 orang waktu itu. Dan tentu saja dalam proses ini ada error, ada presisinya. Dan Alhamdulillah di bulan Januari awal kita berhasil membangun 3 kincir yang pertama ini. Kami melakukan pemasangan kincir angin di 2013 sampai 2014. Mulai dari kita survei setahun, menyiapkan pemasangan, sosialisasi, dan berbagai jalan perjuangan yang kita lakukan bersama-sama dengan adik-adik. Dan akhirnya di tahun 2014 kita menyelesaikan pembangunan 4 site pembangkit listrik tenaga angin. Makanya kalau dalam sistem pengukuran itu nanti kita perlu melakukan kalibrasi dulu. Tapi yang penting sekarang ini, bagaimana dari data ini menjadi data analog ke digitalnya dulu. Mampu menyimpannya, setelah itu mampu mengolahnya, mampu menelisanya, setelah itu baru menaikkan presisinya. Maksudnya itu, kenapa tanyakan itu? Karena problemnya masih ada apa saja yang harus menjadi problem. Nanti kalau dibikin lagi ya sama aja mengulangi problem yang dialami pangasok lagi. Dan Alhamdulillah, kincir angin yang kita pasang di Pulau Sumba itu sampai hari ini pun masih berjalan dengan baik. Dan mampu melisiriki rakyat Sumba. Apa yang lahir di sini? Yang lahir di sini adalah keyakinan, kepercayaan diri dari adik-adik. Saya mulai membangun tempat ini secara perlahan, menyiapkan kelas-kelasnya, menyiapkan bangunan untuk penginapannya, menyiapkan tempat mereka belajar, dan kita melakukan kerjasama juga dengan beberapa institusi penelitian, dan hingga kita sampai ke hari ini. Masih sedikit sekali yang bisa melakukan perancangan bila secara baik. Nah di sini didapat ilmu yang baru tentang aplik software-nya, terus tata cara pembuatannya, tentang sistem ketimbangannya. Nah selain itu juga belajar sedikit tentang generator, tentang elektronikanya, tentang banyak hal lah di sini yang bisa didapatkan. Selain dari akademik, seperti yang sudah kita ketahui, tentang kelistrikan, saya juga belajar bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana mencari permasalahan yang ada di masyarakat, dan membantu memberikan solusi. Selain itu juga belajar bagaimana kalau seseorang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Sementara generator kita desainnya itu berputar-putaran yang tinggi, jadi kita hubungkanlah dia dengan gearbox. Keunggulan dari generator kita ini adalah sepatnya yang koginglas, jadi dengan kesempatan angin yang rendah pun dia sudah bisa berputar. Teman-teman yang selama ini datang ke CRAS, semuanya mengingat CRAS, dan menyampaikan cerita CRAS ini ke adik-adik kelasnya. Sehingga hampir setiap tahun itu banyak. Kalau kita catat itu ada sekitar seribu orang mahasiswa yang datang ke sini. Bagi saya kuncinya adalah berhadapan dengan hati yang sesungguh-sungguhnya. Berbicara dengan hati yang sesungguh-sungguhnya nanti akan menggerakkan hati. Dan saya yakin ya anak-anak muda itu juga memiliki mimpinya. Bagi saya, investasi terbesar saya itu adalah bukan di investasi uangnya atau berapa modal yang saya dapatkan. Namun itu bisa menginvestasikan semangat kepada anak-anak muda. Jadi bagi saya, potensi terbesar di Indonesia itu adalah anak mudanya. Di tahun 2015 baru kita memulai untuk bergandengan dengan masyarakat. Kita memulai berintegrasi, bertanak kambing sendiri, bertanam jahe sendiri, bertanak ikan, lele. Alhamdulillah sampai sekarang itu cukup menyerap, yang pertama itu menyerap tenaga kerja. Kemudian memberikan semangat kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda sini atau warga di sini yang mungkin ingin bergerak lebih maju. Bukan cuma sekedar petani yang biasa-biasa saja, tapi petani yang modern. Ya mungkin pertama banyak peningkatan, masalah ke masyarakat. Untuk adanya lahan di sini, bisa membantu masyarakat dan bisa mencontoh apa yang sudah ada di sini. Bahkan anak-anak juga yang berpendidikan bisa mencari ilmu. Ya begitu ke lahan di sini. Kita siap dengan anak muda dan kita siap untuk kembali menjadi negara yang besar. Jika diawali dengan kesungguhan dan tidak menyerah. Dan saya yakin, jika kita mau berupaya dari sekarang, tidaklah di zaman saya, 10, 20, 25 tahun mendatang, harapan itu akan tercapai. Jangan lupa like, share, dan subscribele a bie ellas!